Intro Halo semuanya Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga beras di tingkat pengecer di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bandung masih tinggi. Daya beli pun mendurun. BPBD Provinsi Bali memperkirakan kerugian akibat bencana mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Berwisata petik anggur di Lahan Gersang, di Kabupaten Karangasem. Intro Harga beras di pasar tradisional desa adat Padang Luih dan desa sempi di Kabupaten Bandung hingga saat ini. Masih tinggi. Saat ini harga beras di kisaran Rp13.000 per kilogram untuk beras kualitas biasa. Hingga Rp14.000 per kilogram untuk beras kualitas super. Harga ini terus berangkat naik sejak pandemi mulai meredah dan tetap bertahan tinggi hingga saat ini. Kalau yang C4-nya Rp13.000. Kalau yang super yang Rp14.000. Harga ini menurut ibu masih tinggi? Ya jelas masih tinggi. Ini berapa bu dapat menjual dalam sehari? Berapa kilo bu? Gitu yang ECR-nya paling 2 sah, 1 sah gitu. Perhari ya bu ya? Ya. Sebenarnya harga tinggi lagi. Kalau sebelumnya bu bisa lebih berarti? Gak bisa lebih. Berapa sah bu? Ya paling 4. 4. Sulit gak menjual bu? Kalau dalam keadaan tinggi lagi? Ya agak sulit. Gak sulit ya? Karena harganya naik lagi. Biasa kalau dulu harga ya masih sedang normal gitu. Paling orang ngambil 1 sah, sekarang paling 10, 5 kayak gitu. Jadi kan biar bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya gitu. Berarti rata-rata masih mencari perkeluan bu ya? Iya. Iceran masih banyak bu ya? Iya. Untuk supernya tetap 14 putrinya. Terus untuk yang biasa bu? Yang biasa ratunya itu 13. 13. Jadi harganya masih tinggi ya bu? Masih tetap. Berarti dari kapan nih harga ini tetap? Udah 2 bulanan lebih dah. 2 bulan ya bu. Dengan harga naik ini masih tinggi ini sulit gak menjualnya bu? Ya agak-agak gitu. Sulit ya? Sulit. Rata-rata berapa bu dapat jual per hari bu? Berapa kilo bu? Cuma sedikit. Habis dah 25 per hari ya. Kalau gak harga ini, harga tinggi berapa biasa ya bu? Biasa. Habisan 15, 20 gitu. Kalau sekarang berapa bu per hari dapat jual? Per hari cuma 10, 15 gitu. Kenaikan harga beras ini menyebabkan permintaan menurun. Pendagang mengeluh sebab kini hanya bisa menjual 2 sak beras per hari, padahal sebelumnya bisa menjual 4 sak per hari. Pembeli saat ini sebagian besar membeli secara eceran dibanding persat. Dan rata-rata penjualan eceran juga hanya bisa menjual sebanyak 10 kg per hari dibanding sebelumnya hingga 25 kg beras per hari. An Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Harga beras di tingkat pengecer di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Badung masih tinggi. Dampaknya mulai dirasakan pedagang makanan atau pengusaha kuliner di daerah Padang Lui dan Sempidi. Mereka terpaksa harus memutar otak agar tidak ditinggal pembeli. Salah satunya dengan cara mengurangi takaran nasi atau terpaksa menaikkan harga jual per porsi pada menu yang ditawarkan. Tidak ada jalan lain bagi pedagang makanan. Mereka terpaksa harus menaikkan harga menu makanan karena harga beras saat ini terus naik semenjak pandemi berakhir. Niputu Ari Ningsi misalnya mengaku membutuhkan 7 hingga 10 kg beras per hari. Sementara dengan harga beras saat ini yang terus naik, ia terpaksa harus menaikkan harga makanan kendati tidak terlalu tinggi. Dengan harga beras yang masih tinggi sulit nggak bu jual nasinya bu? Agak sulit nih kalau sama naik barangnya. Ini mulai kapan bu rasakan bu? Hari ini dah musim-musim corona itu. Oh kita mulai harga beras naik bu ya. Itu jumlah nasinya bu kurangnya atau bagaimana bu? Dikurangi. Dikurangi siasatnya bu ya. Dalam sehari berapa menghabiskan bu? Berapa kilo untuk jualan nasinya bu? Paling nasinya temennya eh ada 3 kg. 3 kg-an per hari bu ya. Itu nasi bungkus ya bu? Dijual berapa bungkus harga? 5 ribu. Mau nama lengkap ya bu? Nama lengkap ya? Harga beras di Bali saat ini tidak pernah lagi turun semenjak pandemi berakhir. Pedagang di pasar tidak tahu pangkal penyebab. Karena stok beras selama ini cukup dan distribusi lancar. Anak Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Pedagang keben dan dulang di desa penerungan kecamatan Mengwi Kabupaten Badung mulai sibuk melayani pembeli. Meski hari raya galungan masih beberapa minggu lagi banyak pembeli mulai mencari keben yang digunakan untuk mempersembahkan sesajen pada kegiatan adat atau persembayangan bagi umat Hindu Bali. Pesanan tidak hanya datang dari perorangan akan tetapi dari pedagang besar di Bali yang akan menjualnya kembali. Pengunjung sudah, volume-nya sudah banyak, hampir ke warung. Apa Pak yang paling banyak dipesan? Yang sudah mulai ini untuk keben-keben, dulang-dulang, bokor-bokor sudah mulai. Dan penyodan-penyodan untuk sodan sudah, banyak konsumen yang membutuhkan. Jadi rata-rata konsumen pedagang atau perorangan Pak? Campur Pak, untuk pribadi, pedagang, ada sejenis badan usaha, parsel. Itu per hari berapa Pak dapat menjual untuk berapa basis Pak? Kita tidak sempat mengecek berapa basis ini ya. Cukup banyak sih dari hari-hari biasanya. Mungkin baru-baru ini, akhir-akhir ini sudah bisa meningkat sekitar 30 persen. Kalau dibandingkan menjelang galungan tahun lalu, bagaimana Pak? Apa ini lebih tinggi atau lebih rendah Pak? Terasa yang sekarang agak low. Masih bagus yang galungan kemarin. Tidak hanya keben, sejak sebulan lalu, orang sudah mulai mencari keben, dulang, bokor maupun tempat penyodan. Pedagang mengaku penjualan mereka untuk perangkat hari raya galungan naik 30 persen dibanding tahun lalu. Jumlah produk yang dipesan beragam dengan berbagai bentuk dan ukuran. Orang sebisa mungkin membeli perangkat hari raya galungan lebih awal agar mereka tidak mau berdesak-desakan saat perayaan semakin dekat. Selain itu, banyak pelanggan datang ke desa penarungan untuk membeli perangkat sembayang. Hari raya galungan berlangsung pada tanggal 2 hingga 12 Agustus berdatang. Anak Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.